Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, selamat selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast kelembagaan, namun podcast kali ini sangat spesial sekali karena temanya juga sangat menarik begitu. Namun sebelum kita menginjak pembahasan podcast ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fika Ramadana Fitriani. Di sini saya selaku host atau moderator di podcast kali ini. Nah, saya sendiri tidak sendiri begitu, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Kak Fatiha. Halo Kak Fatiha. Halo Kak Fika. Halo, Halo. Halo, Kak Fika. Di sini saya Fatiha Rizka juga akan menemani Kak Fika selaku moderator ya untuk acara podcast kelembagaan pada malam hari ini, malam waktu Indonesia kali ini. Dan tentunya kita ditemenin sama narasumber-narasumber yang keren banget, Kak Fika. Nah, kebetulan narasumber kita, perempuan semua, Kak Fika. Emangnya tema kita hari ini tentang apa sih, Kak? Oke, betul sekali nah tema kali ini yang telah saya sebutkan di awal sangat spesial sekali, di mana mengangkat hari Katini begitu. Yaitu inspirasi Katini masa kini, kisah kepemimpinan pelajar perempuan di Indonesia di kaca internasional. Nah, di mana podcast pada kali ini kita mengumpulkan nih, Kak Fatiha, ada beberapa representatif begitu ya, perempuan-perempuan yang sedang berkuliah di luar negeri, plus dia menjadi pemimpin begitu di PPI-PPI negaranya masing-masing. Nah, di mana nanti kakak-kakak yang cantik-cantik tentunya ini ya, dan berdaya akan berbagi nih, berbagi sharing kepada kita semua, bagaimana sih menjadi pemimpin khususnya perempuan begitu ya, karena sekarang itu kita masih mungkin ada strategi dan sebagainya. Nanti kita mendengarkan wawasan-wawasan dari kakak-kakak yang sangat luar biasa ini, Kak Fatiha. Wah, menarik banget. Berarti sekarang harus banget gak sih, podcast kali ini harus banget ditonton sama perempuan-perempuan atau Katini-Katini masa kini ya, Kak. Gimana sih caranya kita menjadi seorang perempuan yang berdaya dan juga memberdayakan? Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja jadi kenalan sama narasumber-narasumber kita yang keren. Oke, yang pertama mungkin aku sahapa dulu nih, di sini ada Kak Siti Amalia, selaku koordinator PPI Dekat Tim Tengka, tahun 2023-2024. Halo, Kak Alia. Halo, salam 24 jam. Halo, Kak Alia. Sehat ya, Kak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Kak, kabarnya hari ini? Bagaimana sibukannya nih sekarang-sekarang? Hari ini spesial banget ya, karena aku tuh sekarang di Indonesia juga, jadi mungkin paling malam sendiri kali ya dari teman-teman. Gak tahu sih kalau di Asia ya, gitu. Jadi, udah malam jam setengah 10.09, dan hari ini aku juga masuk kantor, jadi cukup hektik hari ini ya teman-teman. tapi karena ketemu rekan-rekanku yang udah beberapa kali, eh nggak sih, aku nggak beberapa kali ketemu Kak Agnia sekali waktu itu di Belanda, simposium. Kak Dinda juga, tapi ketemu Kak Dinda baru sebentar waktu itu, nggak sampai akhir-akhir Kak Dinda ya. Kalau Kak Laila ini aku juga baru nge-zoom pertama kalinya, dan akhirnya bisa ngobrol di sini nih, seru banget sih. Jadi, oh semoga kegiatan kita hari ini dilancarin deh. Amin, amin. Oke, kita move ya ke narasumber selanjutnya. Ada Kak Dinda Shazaria, Shazaria ya, selaku petugas umum PPI Swiss tahun 2023-2024. Halo Kak Dinda. Halo, salam kenal Mbak Matiam, Mbak Fika. Terima kasih atas mendidangannya hari ini. Senang banget juga awalnya kita nggak pernah, bukan nggak pernah ketemu. Oh, sama Mbak Fika emang nggak pernah ketemu juga ya, cuman kayak ada beberapa kali chat, yang pernah ketemu lagi-lagi sama Mbak Nia, sama Mbak Lia, itu juga di simposium tahun lalu. Emang organisasi ini jadi, apa ya, kayak contact each other gitu kan. Tiba-tiba kita bisa save-save-an kotak WA, dan teripla-riplian jokes-jokes. Lawal-lawal mungkin nggak terlalu deket, tapi lama-lama jadi kerasa deket, walaupun jauh gitu jaraknya gitu. Dan ada di forum ini, Alhamdulillah seneng banget. Jadi bisa reunian ya, kayak aja bilang ya. Sebelum reunian di Budapest, kita reunian dulu di sini kali ya. Amin. Wah, betul sekali ya. Selanjutnya siapa lagi nih, Kak Patia? Oke, selanjutnya, kita panggilan harus berselanjutnya nih, ada dari Jerman, dari Ketua Umum PPI Jerman 2023-2024, siapakah itu? Kak Agnia Dewi Larasati. Halo, Kak Agnia. Halo, Kak Fathia. Halo, Kak Fika. Terima kasih atas undangannya, Biro SPHK PPI Dunia. Salam dari Munishan Jerman. Salam 24 jam. Nama ku Agnia, dari PPI Jerman. Salam kenal, ada nih Kak Dinda, Kak Tia, dan Kak Laila. Kak Agnia, sekarang kesimpannya lagi abut, Kak? Kemarin kami, PPI Jerman, habis ada acara LDK, latihan dasar kepemimpinan, tiga hari, dua malam. Tapi, sekarang udah pulang, dan udah refresh lagi, siap untuk ngobrol sama kakak-kakak yang keren-keren nih. Keren banget ya. Siapa lagi nih, Kak? Wah, luar biasa. Pasti keren banget nih acaranya ya, Kak. Oke. Oke, next terakhir nih ya, ada Kak Laila Rahmat, dari IPI Iran, telaku Presiden IPI Iran, 2024-2025. Yang baru banget kak pilih tahun bulan ini ya, Kak ya? Iya, aku masih nyubi. Halo semuanya, salam kenal. Ada, makasih, Kak Fika, Kak Fatia, Kak Nia, Kak Lia, dan Kak Dinda. Semoga, bersinergi ya, nantinya ya, sama IPI Iran nih, nyubi banget nih aku. Wah, biasanya merendah untuk umum yang ini. Oke. Kak Laila nanti ditunggu ya, di simposim PBIDK ya, di Mesir ya. Insya Allah, insya Allah guys, doakan semoga permasa turun. Amin. Oke. Wah, ini dia, empat narasumber kita, Kak Fika, pada malam hari ini. Keren banget kan, Kak? Tentunya keren banget, Kak Fatia. Ini perempuan-perempuan, inspirasi sekali ya, begitu ya. Nah, mungkin nanti ini, karena kakak-kakak ini, teman-teman semuanya, sedang menempuh pendidikan, begitu. Tapi, ternyata tidak hanya, sedang belajar. Mereka, di sini itu, juga aktif berorganisasi, begitu. Nah, mungkin, kakak-kakak semuanya, bisa sharing sih, bagaimana, amal awal mula, kakak memulai untuk, berperan aktif, dalam berorganisasi, atau menjadi pemimpin, khususnya, begitu. Apalagi perempuan nih, biasanya kan pemimpin identik, sama laki-laki, begitu. Biasanya perempuan, ah, perempuan nih, nggak bisa jadi pemimpin, begitu dan sebagainya. Bagaimana sih, awal mulanya, kenapa kok tertarik, begitu. Wah, saya ini ada jiwa-jiwa, pemimpinan nih. Mungkin, kita mulai dari Kak, Siti Amalia ya, gitu ya, yang punya tim Tengka ya, yang punya tim Tengka ya. Monggo Kak Amalia. Oke, aduh, aku deg-deg kan sebenarnya, kalau selalu dijadikan pertama, karena punya tim Tengka gini ya. Oke, ya, sebenarnya, kalau kita ngomongin tentang, kepemimpinan, dan perempuan, apalagi perempuan ini kan, apa ya, banyak banget, ataupun, aktual banget, dan, nggak pernah selesai, untuk dibahas ya, dari kemarin pun, banyak undangan narasumber, dan materi-materiku, pasti tentang, pemimpin perempuan lagi, gitu kan. Selalu menarik, di, di, telinga kita semua, dan, kalau ditanya, mulainya kapan, sebenarnya, aku dari SMA itu, memang, sering banget, aktif ya, di organisasi, sekolah, gitu kan, dan, memang selalu dipilih juga, jadi ketua, gitu, dan aku aktif banget, yang namanya, pramuka, dari aku SD, jadi, bisa jadi, mungkin nilai-nilai, dan poin-poin, yang ada di kepemimpinan itu, jadi nilai-nilai, kepemimpinan, yang ada, ketika pramuka itu, semuanya udah, aku serap kali ya, dari, mimpin, regu, apalagi dari SD, aku tuh, kalau teman-teman, juga ikutan aktif, di pramuka, kan, ada pionering kaki tiga, itu tuh, aku ikutan, sampai yang, cuma, durasinya, tujuh menit, aku harus bisa bikin kaki tiga, sampai 10-20 tongkat, gitu kan, mungkin, poin-poin awalnya, dari sana, jadi, akhirnya, ketika aku sampai, di Yordania, dan teman-teman, Yordania ini, kan dulu sedikit ya, dan ketika, aku berangkat ke Yordania pun, aku cuma berdua, dari, dari, banyaknya, teman-teman yang lain, laki-lakinya, angkatanku cuma berdua, gitu, sampai sana, aku ngerasa, kayak, kita butuh terus, untuk kaderisasi, di organisasi, PPI negara, jadi, ketika ada kesempatan, aku selalu mengambil, kesempatan tersebut, aku selalu merangkul, keterbatasan, yang mungkin, kayaknya ini, belum aku ngerti, tapi ketika aku mau, dan berani, pasti bisa-bisa aja, gitu kan, sampai akhirnya, aku bisa sampai, di PPI dunia, kawasan Timur Tengah, dan Afrika juga, karena aku, selalu mengambil, kesempatan tersebut, sampai akhirnya, sekarang menjadi, koordinator, itu kan, karena dari, dari awalnya, aku mau menjadi anggota dulu, aku berproses dari awal, dari nol, sampai akhirnya, jadi, ketua, gitu, itu awal mulanya sih, dari, mungkin dari, dari nilai-nilai pramuka, tadi yang aku tanamkan, dari kecil, gitu. Oke, menarik sekali ya, jadi mulai dari pramuka, nih, Kapatnya. Nah, kita mungkin, bagaimana dengan, Kak Dinda, apakah juga dimulai dengan, dari pramuka juga, nih, atau dari OSIS, atau bagaimana, nih, asal mulanya, kenapa, nih, kok ada jiwa-jiwa kepemimpinan, begitu, dalam dirinya. Oke, kalau, kalau Kak Lia, ngomongin tentang pramuka, aku, background aku, awalnya, kalau bisa dibilang, hampir separuh, umurku, ya, itu hidupnya di boarding school, yang ala-ala hidup rame-rame, dengan, dengan siswa, mahasiswa, gitu ya. Dan, biasanya, kalau kita tinggal berasrama, gitu, kayak di boarding school, itu pasti ada aja gitu, orang yang, jadi, tim leadernya lah, ibaratnya gitu. Nah, mulai dari sejak, aku kecil, ibaratnya, karena aku udah boarding dari kecil, itu, aku terpilih, kayak mana yang bilang, ya, saat itu, emang ada OSIS, gitu, jadi, emang dari awal kecil banget, kita udah, udah pengen masuk OSIS lah, terus nanti, ih, kayaknya aku kalau gak main sama orang, kayaknya ada yang hampa, gitu, dari hidup, karena anaknya mungkin, apa ya, extrovert ya, jadi, emang kalau kita, gak dapat energi dari orang lain, dari kumpul-kumpul, terus, ketika kita kumpul-kumpul, dan kita bisa vokal, orang tuh akan, eh, kayaknya lu aja deh, cocok jadi ini, jadi, akhirnya kasih support ke kita, dan kita jadi, apa ya, level of confidence, kita jadi tinggi, dan kita bisa belajar dari orang-orang, bagaimana secara ini, bisa merangkul mereka, gitu kan, dan awalnya dari situ aja, gitu, itu berasrafa, bareng-bareng, terus, sampai ke tingkat kuliah, juga, udah ada bekal itu, udah ada bekal leadership, yang ditenamkan dari boarding, karena di boarding juga, diajarin kayak, kita punya, eh, latihan kepemimpinan, kayak dibilang, Kak Agnia tadi, ada LDK, semacamnya gitu, latihan dasar kepemimpinan, itu biasanya basic, yang diajarin di boarding, school gitu, gimana cara yang bisa memimpin, bahkan dari grup terkecil, biasanya dari kamar, kalau di boarding tuh, dari kamar, satu kamar tuh, ada enam atau lapan orang, nah dari situ banget, gitu, nah, sampai ke kuliah, masuk, mulai dari awal juga, dari himpunan, karena ibaratnya masih anak-anak ya, anak-anak kuliah, yang baru lulus dari SMA, ikutnya himpunan dulu, terus dari himpunan, main ke BEM Fakultas, terus nanti dari Fakultas, main ke tingkat universitas, emang semua itu, bukan proses gitu, kita nggak bisa yang, tiba-tiba ujuk-ujuk, langsung sampai atas, nggak ada, itu mah, bisa dibilang kayak, terlalu instan, dan cara yang instan itu, belum tentu, bisa membuahkan hasil yang baik, gitu kan, karena prosesnya tuh, harus perlu dihargai, dan dari proses itu, kita bisa banyak belajar, gitu kan, dan, itulah yang jadi journey, sampai pada akhirnya, di tingkat S2, labernya kalau bisa dibilang, awal aku S2, aku nggak, pokoknya aku udah selesai lah, sama organisasi aku udah bosan, gitu, karena di S1 udah sampai, sampai tingkat universitas, udah gitu, S2 mau fokus, aku mau, tapi, memang ada sense, dalam dunia kita, yang kayaknya, kalau nggak organisasi itu, ada yang kurang, kita hidupnya, jadi tetap aja juga, masuklah ke, PPI, terus dari PPI negara, cobalah kita lihat, ada apa sih di, PPI dunia, ikut simposium, ikut kenalan dengan yang lain, emang, apa ya, pengen tahu, pengen belajar, itu juga yang jadi, bahan pemupuk, gimana caranya, leadership itu bisa menonjol, gitu sih, itu kalau dari jurni aku, oke, menarik sekali ya, tadi Kak Siti, Kak Amalia juga, gini-gini, berarti kayaknya relate banget nih, sama Kak Amalia, begitu ya, betul, 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 tapi memang, kalau nggak ada kegiatan, hampa ya Kak ya, iya Kak, kalau nggak ada kegiatan, malah hampa, memang, makanya tadi aku bilang tuh, emang selain, faktor eksternal, emang ada faktor internal, yang diri kita tuh butuh, gitu loh, emang kita nggak bisa, mungkin kalau nggak, organisasi gitu, emang kita dapatnya, jadi, menjalankan organisasi pun, bukan karena terpaksa, tapi emang kebutuhan, kita juga gitu, jadi, ya, jadi mengalir aja gitu, yaudah, sambil, gitu, 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 yaudah, ini sekali, tapi memang, nggak ada nyestan sih, Kak, kecuali punya orang dalam, nggak ada breaking-an, breaking-an, break-an, AIDS, AIDS, jadi aku mau, tapi kok takutnya apa, gitu ya, jadi kayak, nanti dikat, nanti dikat, nanti dikat, nanti dikat, nanti dikat, nanti dikat ini, oke, oke, terima kasih Kak Dinda, mungkin selanjutnya nih, gimana nih, kalau perspektif dari Kak Agniah, begitu, bagaimana nih, awal mula, keorganisasiannya, begitu, apakah seseru Kak Dinda, sama Kak Sitya Maria, atau bagaimana? Wah, takut nih, sebenarnya, kalau aku juga pada dasarnya, suka bertukar pikiran juga ya, sama orang, mungkin mirip-mirip juga, dengan Kak Lia, dan Kak Dinda, gitu, extrovert juga, suka, observasi orang juga, gitu, tapi emang sebenarnya, dari dulu tuh, kebetulan, lebih sering jadi wakil, gitu, sebenarnya, jadi waktu SD, aku pernah jadi wakil presiden, jadi wakil, terus, wakil presiden sekolah ya, terus, waktu SMA, juga sempat, organisasi di MPK, majelis, perwakilan kelas, itu, musyawarah perwakilan kelas, waktu itu, jadi wakil sekretaris jenderal, jadi wakil lagi, terus, waktu itu, kebetulan, aku S1, juga di Munsien, gitu, jadi, dari S1, aku di Jerman, jadi mungkin, berbeda dengan Kak Dinda, belum merasakan, organisasi kuliah di Indonesia, gitu ya, jadi belum, nemu BEM, himpunan, dan lain-lain, nemunya PPI nih, disini, wah ada PPI Munish nih, nah, waktu itu, akhirnya, pertama, aku juga gabung dari staff, pertama dari staff, lalu tahun depannya, jadi sekjen, lalu tahun depannya, jadi wakil, ini sama nih, ketagihan juga, gitu, kayaknya kalau nggak ada organisasi, rasanya hampa, gitu, sempat berhenti dulu, waktu sebelumnya, buat tesis, skripsi, tapi abis itu lanjut lagi, jadinya, karena memang PPI ini juga, salah satu organisasi yang, membuat aku belajar banget sih, belajar banyak, tiap tahun tuh ada aja, pelajaran barunya, gitu, dan pengalaman-pengalaman, yang sangat, mengayakan, gitu, jadi, untuk bekal ke depannya, terus, lalu lanjut ke PPI Jerman, karena di PPI Jerman ini, kami punya cabang-cabang, gitu ya, di kota-kota, makanya tadi pertama dari PPI Muni, lalu sekarang ke PPI Nasional, PPI Pusat, di PPI Jerman, awalnya, aku jadi kepala departemen, nah, lalu di tahun depannya, jadi wakil lagi, dan pada akhirnya, September kemarin, aku mengambil kesempatan, untuk jadi ketua umum, PPI Jerman, yang kebetulan, perempuan pertama, sejak PPI Jerman, berdiri tahun 1956, jadi ini juga, iya, jadi ini juga sama, kayak Kalia gitu ya, tentang mengambil kesempatan, gitu, awalnya aku juga, gimana ya, udah lebih biasa, jadi wakil nih, lebih biasa, jadi aid, gitu, yang ngebantuin ketua, tapi apakah aku bisa, gitu, awalnya kan mikir, apakah aku bisa jadi ketua, tapi akhirnya, aku mengambil kesempatan itu, bulan September kemarin, dan tidak menyesal sama sekali ya, dan sangat bersyukur, gitu, mungkin itu dulu kali ya, oke, wah, sangat luar biasa sekali ya, berawal dari wakil, 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 kemudian, jadi ketua, begitu, nah, next, mungkin dari, Kak Layla, begitu, gimana Kak Layla, awal mulainya, begitu, apalagi, namanya bedanya, IPI ya, IPI ya, dan pelajar, IPI, IPI, gimana nih, awal mulainya, ceritaku mungkin, teradak sedikit panjang, mohon maaf, gak apa-apa ya, siap mendengarkan, jadi, aku tuh kan dulu, malah, waktu SMA tuh, gak ada waktu sama sekali, untuk berorganisasi, karena aku kan dulu, akselerasi ya, aku masuk SMA itu, 13 tahun, lulus SMA nya, 15 tahun, jadi bener-bener, itu tuh kecil, anak kecil banget, 15 tahun kan, nah, habis itu masukkan kuliah tuh, bener-bener gak adalah, pengalaman apa-apa, aku tuh kemalu dulu, SMA tuh kemalu banget, masuk kuliah, anak-anak, aku 97, masuk kuliah itu, anak-anak 95 semua kan, isinya kan, oh, dibilang anak bawang lah, pokoknya Layla, siapa Layla anak bawang gitu kan, nah, tapi Alhamdulillah, seperti yang Mbak Dinda bilang, dulu kan kita waktu kuliah itu, selalu ada namanya, ospek dulu kan, masih ada ospek-ospek ya, pakai topi caping, segala macem, nah itu tuh Alhamdulillah, senior-senior tuh, ngasih motivasi, bahwa kita tuh harus menjadi pemimpin, jadi pemimpin kayak gitu, harus ada roadmapnya, harus ada visinya, nah itu tuh, bagi anak kecil, umur 15 tahun tuh, melihat anak-anak mahasiswa keren gitu, tuh kayak, ih keren banget gitu, mau aku jadi kayak gitu gitu kan, yaudah, akhirnya, aku, ini nih ikut kan, ikut BEM, kalau aku lebih sereneng di BEM, BEM Fakultas, dulu ikut sering, ikut kebijakan publik dulu, kebijakan publik, ikut demo sini, demo sana, demo di wali kota, kayak gitu, anak demo lah dulu aku, baru abis itu di tahun-tahun terakhir, aku nyalonin, jadi ketua DPM Fakultas gitu, nyalonin jadi ketua DPM Fakultas, awalnya kayak bilang, ngapain sih anak kecil gitu kan, nyalonin, jadi ketua DPM Fakultas, Alhamdulillah, kepilih, 60%, menang 60%, aku tanpa ini ya, tanpa kayak backup HMI, backup GPM itu gak ada, bener-bener independen jalan sendiri gitu, Alhamdulillah, aku pilih jadi ketua DPM Fakultas, Universitas Baruwijaya waktu itu, nah, abis itu selesai kan, aku S1 itu, S1 itu jurusan biologi, aku lulus S1 itu 19 tahun, masih kecil kan, nah, terus abis itu, aku ke sini ke Iran, karena kan memang aku mau jadi dokter kan, nah di sini aku menjurusannya ke dokteran, sampai sini kaget aku, dulu waktu pas di kuliah kan, tidurnya 2 jam, tidurnya 2 jam, karena kan kuliah organisasi, kuliah organisasi kayak gitu, sampai sini gak ada kerjaan, belajar aja kan, pusing kepalaku, semester 1 pusing kepalaku, ini gimana ini, aku gak ada kerjaan, gak ada aktivitas apa gitu, kaget, yaudah, aku akhirnya mendirikan BEM, mendirikan BEM literally, mendirikan BEM fakultas, yang diakui oleh universitas itu, aku bikin GBHO pakai bahasa Inggris, karena kan aku dulu pernah DPM ya, aku bikin GBHO pakai bahasa Inggris, aku bikin ADART sendiri dalam bahasa Inggris, aku kasih proposal, aku mau mendirikan, badan eksekutif mahasiswa, di universitas ini, jadi aku waktu itu, waktu semester 2 itu, menjadi founding presidennya, apa namanya, di sini, Teheran University of Medical Science itu, ininya, apa namanya, namanya Student Government Board, itu aku founding presidennya mereka, gitu, nah itu, apa namanya, di sini, itu orang internasional semua yang ada di sini, kayak macam ada 15 negara lah, orang internasional itu semua, baru habis itu selesai, gitu kan, habis itu aku, selama, masuk organisasi NGO, NGO, namanya, Universal Scientific Education and Research Network, itu memang, berada di bawah, apa namanya, pemimpinan, misalnya, Dewan Pengawasnya, kayak pemenang-pemenang Nobel, pemenang Abel Award, gitu, jadi lebih profesional, kayak gitu kan, nah aku jadi, junior ambasadornya, NGO, internasional tersebut, gitu, kemudian, di situ aku udah 4 tahun di situ, at the end, akhirnya aku, ada pemilihan Executive Director, untuk, pemilihan, dipilih, gitu kan, aku, dijadikan calon, untuk sebagai Executive Director, membawahi 63 negara, gitu, dan aku kepilih, Alhamdulillah, jadi Executive Director, pada saat itu, gitu, yaudah, akhirnya, itu juga, waktu 2020, apa, 2022, aku, gitu, nah, aku juga aktif, Alhamdulillah, IPPI Dunia, jadi Komisi Kesehatan, dua periode, terus, jadi Sekretaris Umum, juga, di PPE DK, waktu itu, tahun 2019, gitu, baru, 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 2 tahun setelah, Kalaila, makanya, kata aku, ketika, Kalaila, jadi, IP, apa, Presiden IPI, terus, Kalaila, sempat kenalan sama aku, jadi Sekretaris Umum, loh, ini Senior, bukan aku, Sekretaris Umum, 2 tahun sebelum, Gitu Iya gitu Terus abis itu aku disini juga jadi Apa namanya Wakil ketua bedang eksternalnya PCIM Pemimpinan cabang Terima gue sama dia Gitu kan Terus abis itu aku juga dipercaya Untuk sebagai Head of International Journal Club Bagian Digital Health Di TUMS ini Terus aku memang Disini memang aktif Memediasi MOU Atau MOE Antara Iran Dengan Indonesia Kayak gitu Dan sekarang jadi deh Presiden IP Iran Karena memang sulit kan Aku kan kedokteran juga kan Disini Jadi lumayan sulit Mengatur waktunya sih Menarik banget ya Ceritanya Panjang lebar Sampai sekarang Jadi ketua IP Iran Pasti banyak Beluk-beluknya Ini menarik sekali ya Semakin kita pengen Mulik-mulik lagi nih Bagaimana Semakin Kita cepo nih Dengan sulit-bulk Para Dan juga leadership Juga-juga leadership Mereka-mereka ini ya Barangkali kita bisa Mencontoh ya Kau Pika ya Barangkali Kau Pika Bisa mengambil tips And trick-nya juga Biar jadi Ketua PPI Taiwan Juga nih Nah tapi Kau Laila Dari Maksudah kan sebagai Medical student Kan pasti sibuk banget ya Kak ya Apa namanya Tugas kuliahnya Dan lain sebagainya Terus juga ya Mungkin aku pengen Tanya disini Kak Apa sih yang Kak Apa ya Hadapi gitu Tantangan utama ya Menjadi seorang Leader Di IPI Iran Disini ya Which is di IPI Iran Dan juga dengan Mungkin Karena ada beberapa Amanah yang lain Itu gimana Cara Kakak mengatur Waktu Tantangan tersendiri Yang Kakak hadapi Manage waktu Dengan kuliah Dan lain sebagainya Which Tentunya sangat Amat sulit ya Sesulit Sesulit kehidupan ini Pokoknya intinya Sangat amat sulit Karena kan Gak tau ya Kalian bisa rilihat Atau enggak ya Teman-teman semua Bisa rilihat Atau enggak Saya rasa sih Gak relatable ya Karena Bener-bener Di kedokteran ini Itu bener-bener Sulit banget Kami itu kadang Ujian itu Literally Secara berturut-turut Setiap bulan Itu 3-4 ujian Selalu ada Dan setiap ujiannya Kita harus segini Selesai buku Dan harus juga Ada kuliah Ada ini Yang pasti Yang dikorbanin Apa makan Tidur Aku tuh sering banget Tidur 2 jam doang 2 jam doang Itu tuh udah kayak Makananku Tidur 2 jam Kadang Aku pernah Enggak tidur 3 hari Dan enggak makan 3 hari Karena aku harus Ngurusin organisasi juga Ngurusin kuliah juga Ngurusin ujian juga Itu bener-bener Kayak gitu banget Literally Aku enggak bohong Gitu Nah terus Ya memang sih Aku sih ngerasanya Memang Seneng ya Bukan ya Memang itu ke Makanan sehari-hari aja Gitu Seneng Tapi yang pasti Itu gak boleh dicontoh ya Teman-teman semua ya Harus makan Harus tidur Harus istirahat Itu gak boleh dicontoh Gitu Dan apa sih namanya Alhamdulillah disini Aku kan sekarang Udah menikah juga Alhamdulillah Nah sekarang Udah ada Udah ada yang Kinget tidur Udah ada yang Kinget makan Udah yang Ngingetin ya Udah Kayak yang disini Belum ada yang Ngingetin Kalau dulu Belum ada Kalau sekarang Alhamdulillah Udah Lebih terkontrol Untuk kesehatan ya Alhamdulillah Jadi sekarang Udah bisa nampil Aman Jadi Presiden juga Oke mungkin kalau Kak Dinda sendiri gimana? Apakah ada gitu ya? Tantangan begitu selama menjabat tetap selama memimpin ini Kak Dinda sendiri? Oke kalau aku lebih ke arah kalau kampus ya karena aku bagian biomedical science mungkin relate-nya kebayanglah sama yang Mbak Laila tadi, cuman yang jadi permasalahan yang aku hadapi itu lebih ke arah kadang tuh ya level of confidence kita itu naik turun gitu, somehow dimana ketika kita ngeliat orang-orang yang kita, ibaratnya kita rangkul ya, karena di PPI Swiss itu kita gak punya PPI kota guys, jadi walaupun kita punya banyak nih kayak Zuri kalau teman-teman familiar dengan Zuri, Genewa Bern, dan beberapa kota lainnya, kita gak ada PPI kota, jadi emang PPI negara, dan di satu PPI Swiss ini, varian aktif banget umurnya gitu dari umur yang muda-muda SMA juga ada disini sampai yang S3 bahkan postdoc jadi kalau kita ngumpul atau kita ada acara itu awal-awal banget aku ngerasa eh aku deserve kayaknya untuk apa ya memimpin orang-orang yang emang kayak kalau misalnya dibilang udah jauh lah melambung tinggi gitu kan itu yang awalnya aku rasain cuman kalau sharing berjalannya waktu ternyata feeling itu tuh sangat naluriah gitu cuman gimana caranya kita bisa overcome itu dan bisa ngerangkul mereka justru orang-orang yang mungkin umurnya udah jauh di atas kita mungkin gak aware lagi ya dengan PPI tapi ketika mereka mau masuk atau mau dateng ikut acara-acara itu jadi satu achievement tersendiri yang menurut aku karena berarti kita bisa berbaur atau bergahul dengan orang-orang yang lintas usia gitu dan tantangan lainnya adalah kenapa PPI ini bentuknya di negara ya PPI negara gak ada PPI kota pertama sumber daya manusianya dikit ya kita tuh gak sebanyak itu yang sampai ribuan kayak di Belanda tuh sampai tiga ribuan gitu kan masih suai kalau kita ya seribuan juga gak sampai gitu bahkan udah ada yang lulus jadi emang gak banyak dan untuk membuat PPI kota itu gak apa ya untuk memenuhi ketua, wakil dan lain-lain tuh justru jadi berabe gitu mending yaudah dipusatin gitu loh satu negara gitu dan jadi lebih fokus pun kalau kita mau ada acara apapun jadinya bisa terpusat gitu jadi mengatasinya ya buat acaranya pindah-pindah kota gitu kadang kita buat acara di Zuri kadang kita buat acara di Beren di Geneva dan lain-lain itu secara so far ya yang dialamin selama memimpin hampir remisioner juga ya jadi tapi awal-awal yang ngerasa itu kayak kayaknya lebih tua mereka gitu-gita tapi sekarang udah awal ternyata mereka mau gabung gitu jadi emang tergantung gimana cara kita membawa diri gitu dan broker-proker dan dapat apa ya broker-proker yang kita lakukan juga gimana caranya bisa memfasilitasi orang-orang dari segala kalangan gitu baik itu ada yang SMA ada S1 S2 S3 dan tetap bisa berkumpul as in kita tuh mahasiswa dari Indonesia loh gitu jadi identitas Indonesia nya gak diilangin gitu walaupun udah ya keluar legeri dan kemana-mana gitu sih wow menarik banget iya menarik banget mungkin relate lah ya gimana kita caranya bisa as a leader tapi anggota kita tuh ada yang lebih tua anggota kita tuh ada banyak laki-laki itu kadang suka ada insecurity tersendiri gitu ya di diri kita ya mungkin kalau aku kalau mau ngambahin lagi dikit lagi jadi pas aku awal banget ikut kampanye apa ya kampanye pas pendaftaran calon ketua PPI itu masih tahun pertama jadi tahun pertama aku yang mungkin orang kayak ini dia nih sosok ini siapa gitu kan cuman dengan ke ekstrofotanku lah aku dateng kemana-mana gitu kayak ke kota jenewa main sama yang anak-anak di wilayah ini main sama lain akhirnya kita emang mengusahakan itu gitu jadi bukan kita gak berusaha jadi orang tuh kalau gak kenal gimana caranya gue mau percaya sama lo memimpin gitu kan orang pasti pikir gitu kan tapi kita juga harus punya usaha dong supaya orang kenal kita dan orang bisa percaya kita ya kita harus datengin kita jemput bola akhirnya yaudah dateng kenalan sama ini bukan cuma mahasiswa bahkan aku kenalan sama ibu-ibu diaspora yang ibu-ibu di DWP jadi emang harus gimana caranya kita bisa mengenalkan diri kita juga gitu supaya orang putra sama as gitu itu sih awal-awal jadi udah lewat ya beneran pas sekarang ngeliat oh ternyata nekat juga ya tapi kalau gak kayak gitu yang gak akan bisa dapet sesuatu yang kita pengen yang kita usahakan gitu kan itu apa yang naluri ya sunatullah lah kalau saya bilang ya emang begitu cara dunia harus break the boundaries juga ya kak harus nekat gitu oke kalau dari Kak Agnya sendiri gimana nih kak apa sih tantangan yang kiranya Kak Agnya hadapi gitu ya selama as a leader gitu ya di BPI Jerman iya mungkin kalau misalnya time management itu selalu ya semua nih pasti punya tantangan time management tiap hari gitu ya karena kan kita disini juga sambil kuliah terus mungkin kalau di Jerman ini kebetulan bisa sambil kerja part time juga yang sesuai dengan bidang kuliah gitu jadi untuk memperkaya CV juga dan tentunya uang sehari-hari gitu ya uang hidup sehari-hari jadi gimana caranya pertama-tama time management itu harus tiap hari harus selalu dijaga gitu dan mungkin waktu tidur waktu makan dan lain-lain terus di Jerman ini kalau tadi Kak Dinda bilang tantangannya mungkin justru karena orangnya lebih sedikit gak ada PPI kota disini mungkin PPI kota juga bisa jadi tantangan juga gitu ya karena ini walaupun Jerman ini gak terlalu besar ya lebih kecil daripada Kalimantan gitu tapi tetap aja ke kota-kota tuh jauh gitu jadi tetap butuh waktu dan tenaga juga untuk bisa nyamperin satu-satu 31 PPI kota atau PPI cabang yang ada di Jerman gitu jadi awalnya juga tentunya aku menyesuaikan ya menyesuaikan diri belum juga ada faktor internal juga yang tadi seperti Kak Dinda bilang juga tentang kepercayaan diri yang naik turun apalagi di awal-awal gitu ya karena aku juga baru pertama kali jadi ketua yang benar-benar ketua mungkin pernah jadi kepala departemen tapi kan itu hanya satu departemen gitu ya jadi yang dimana mayoritas student di Jerman juga laki-laki jadi di awal pastinya menyesuaikan juga cara memimpin teman-teman ini bagaimana yang cocok tapi juga tetap mempertahankan diri sendiri gitu mempertahankan jadi diri sendiri gitu jadi akniya yang emang original yang otentik gitu mungkin itu ya maksudnya gimana caranya di awal menyesuaikan diri dan ngobrol dengan teman-teman itu aku juga emang pada dasarnya ekstrover jadi mungkin untuk ngobrol gak terlalu banyak kesulitan tapi untuk mereka percaya itu kan juga hal yang lebih jauh lagi ya jadi awalnya itu mungkin dan disini juga votingnya untuk jadi ketua itu bukan one man one vote tapi satu cabang satu vote gitu jadi emang harus kami juga harus kenal gitu ya dengan teman-teman cabang karena memang TPI Jerman ini menghimpun semua itu di dalam menghimpun semua 31 cabang dan kurang lebih 12 ribu mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Jerman mungkin itu ya ya kebetulan karena banyak sekali aku baru tau ya ternyata di Jerman ada 12 ribu ternyata tipis juga ya seperti mahasiswa Indonesia yang di Mesir terus sekarang udah nyentuh 15 ribu rame banget di Mesir udah kayak kawang Indo sebenernya kalau mau bikin mau bikin negara sendiri bisa gak di Indonesia macam-macam juga kan orangnya ada orang Bali ada orang Jawa Tengah benar itu yang unik juga itu yang unik juga karena orang-orang latar belakangnya beda-beda sifatnya beda-beda gitu ya dan kita sebagai pemimpin juga harus menyesuaikan gak bisa disamaratkan ke semuanya gitu paling itu menarik banget kak keren banget bukan one man one pot masalahnya nih sekarang coba tanya ke kak Lia gitu ya yang mungkin yang punya PPID yang paling tinggi di PPI pasti makin banyak sebelumnya pasti makin banyak masalah-masalahnya pasti lebih kompleks nih ya kan iya betul gak ngatur cabang gimana sih katan tangan tapi ngatur negara tapi sebenernya kita harus menghormati PPI negara teman-teman karena kalau gak ada PPI negara PPI dunia dan PPI deka gak bakal ada gitu loh menyalah 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 mbak menyalah oke dari keseluruhan ya tiga-tiganya kak Layla kak Jinda kak Nia tuh semuanya kalau mau aku simpulkan ke satu kata tantangannya mungkin adalah diri sendiri kali ya ada time management terus harus berkorban waktu badan fisik harus datangin PPI-PPI negaranya nah itu adalah hal yang mungkin kurang diaku sebagai kerja yang online gitu menyambungkan komunikasi menyambungkan satu rahminya secara online beda sama kak Dinda kak Nia mbak Layla semua ada di lokasi semua harus bisa kenal perkotanya segala macem gitu itu mungkin kekuranganku di PPI deka tapi dari kak Layla aku banyak belajar kak Layla itu orang yang muda dan berprestasi karena aku kaget banget tadi denger ceritanya juga yang masih muda tapi sudah sehebat itu prestasinya gitu kan mungkin aku gak ngerasain menjadi sepintar itu gitu dari kak Dinda ada confidence yang naik turun itu aku juga merasakan makanya aku bilang time management yaitu ketantakannya di diri kita pribadi gitu kan teman-teman karena kalau kita gak berani kalau kita gak mau memulai kalau kita gak mendobrak stigma-stigma gitu kan tentang perempuan-perempuan ini padahal dari zaman karti ini sudah mencontohkan dari pendidikan dari critical thinking ya kalau kita gak mau belajar dari sejarah juga kayaknya gak akan ada di perempuan-perempuan masa kini yang sampai sekarang banyak yang berpendidikan dan berprestasi di luar dan di dalam negeri gitu kan paling kalau dari aku selain diri sendiri ya itu dia kalau di PPI-DK tuntutannya lebih ke apa ya fungsinya aja sih fungsi PPI-DK dan fungsi PPI-DK kan terkadang jadi keinginan untuk semua teman-teman pelajar yang di dunia gitu kayak tuntutannya PPI-DK harus bisa lebih apa ya lebih berpengaruh dari PPI-DK 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 harus bisa membantu ketika PPI negara ada kesusahan apa segala macem dan itu yang aku juga pelajari dari teman-teman kayak Mas Hamza sebagai koordinator PPI dunia gitu kan ya aku juga banyak belajar di beliau gimana caranya harus bisa berkomunikasi baik dan bisa mau sabar untuk bisa mendengarkan semua ide laki-laki karena kan di PPI di Timur Tengah apalagi ya teman-teman itu banyak banget dan semuanya sebelum ada Kalayla ya semua yang aku hadapi adalah laki-laki gitu kan kalau bisa dibilang makanya ini jadi sejarah ya Timur Tengah masih tinggi dengan patriarki kali ya masih banyak yang belum bisa dijelajahi oleh perempuan sebagai pemimpin gitu di negara di PPI negaranya mungkin kalau di PPI DK sendiri ini aku mencoba dan semoga teman-teman di Timur Tengah pun bisa mencoba juga kayak Kalayla mau mendobrak stigma dan stereotip yang yang eh perempuan jangan deh nanti gak bisa ini takutnya jadi baperan apa segala macem gitu kan dan dari sekarang aku aku pengen mencontohkan untuk teman-teman di Timur Tengah terlalu untuk Fatih ya juga tolong kalau bisa nanti kamu mencoba untuk mencalonkan diri sebagai koordinator gitu ya itu sih kalau dari aku paling tadi yang aku halek adalah diri sendiri tantangan diri sendiri gitu oke sangat menarik sekali ya Kak Kak Fatih ya begitu ya perjalanan dari kakak kita ini begitu keren banget ya Kak iya betul nah tadi juga dimention begitu ya oleh Kak Ria begitu bagaimana stereotype atau stigma perempuan apalagi mungkin ada beberapa di kalangan kita masih berpandangan perempuan gak usah berpendidikan gak usah kuliah jauh-jauh dan sebagainya begitu ya padahal itu sebagai bakal begitu ya bagi kita dan contohnya ini di apa di depan kita semua ada perempuan perempuan hebat begitu nah kakak-kakak semuanya adakah peran pendidikan itu untuk perempuan khususnya dalam kepemimpinan begitu bagaimana peran pendidikan itu sendiri mungkin ini bisa membuka begitu ya apalagi membuka pikiran para laki-laki yang selalu membicarakan gak boleh berpendidikan tinggi dan sebagainya begitu nah kalau menurut kakak-kakak disini ketua PPI negara dan koordinator begitu bagaimana begitu menanggapi hal tersebut mungkin dari kak Dinda dia begitu bagaimana kak Dinda menyikapi hal tersebut ini karena kita ngomongin peran pendidikan ya tadi Mbak Vika sedang membentuk si kepemimpinan itu sendiri gitu ya aku mau mencoba mencoba gini mau sederhanakannya adalah ketika kita mau memimpin itu kalau kita gak punya atau gak dibekali knowledge yang cukup terus gak punya wawasan yang oke enough untuk bisa kita offer ke orang lain dan kita gak punya pengalaman yang bisa kita jadikan pembelajaran yang mana menurut aku pendidikan ini bentuknya formal dan informal ya baik itu dalam kelas maupun di luar kelas dalam bentuk ketika kita berdiskusi dengan orang lain ngobrol sama orang lain itu juga sebetul sebetulnya menurut aku itu sebuah pendidikan gitu karena ada sharing knowledge gitu ada perputaran informasi transfer of knowledge gitu kan nah ketika kepemimpinan tanpa pendidikan itu tidak beriringan berjalan beriringan itu akan menjadi satu celah dimana kepemimpinan ini akan bisa dibilang kayak bukan terkulaskan tapi incomplete gitu karena pengambilan keputusan ketika kita memimpin pun itu harus didasarkan dengan logical thinking dengan background of knowledge gimana cara kita mempertimbangkan keputusan itu sendiri apalagi kalau misalnya kita sebagai perempuan kadang ya kadang mungkin mungkin ini tidak menjurnalisa tapi mungkin kita pakai intuisi gitu kan which is kalau misalnya dalam kepemimpinan itu tidak bisa kita itu tidak applicable gitu loh dalam semua situasi dan kondisi emang ada harus hal-hal yang kita pikirkan lebih dalam kita cari apa ya kayak sumbernya atau kita cari dari pengalaman orang lain dan itu juga sama halnya dengan pendidikan formal gitu apa yang kita dapat di kampus apa yang kita dapat di sekolahan itu yang akan mendidik kita dan akhirnya jadi sosok pemimpin yang bijaksana gitu at the end of the day yang mau kita ambil itu adalah pemimpin yang bijaksana yang mana dia bisa mensinkronisasikan antara otaknya dengan sikap yang dia lakukan dan dengan apa yang dia katakan gitu karena itu yang dipegang gitu ketika kita bisa mengatakan sesuatu tanpa isi pikiran jadinya kayaknya jadi orang bodoh kita melakukan sesuatu kita cuma bisa bilang tanpa berkata dikira omdo doang jadi emang harus sinkronis gitu makanya peran pendidikan ini emang gak bisa kita lepaskan dari kepemimpinan gitu itu yang akan jadi bekal paling penting selain ahlak gitu emang harus ada pendidikan dan ahlak ahlak itu yang meng-cover semuanya gimana kita bisa mengelola kekuasaan ibaratnya kekuasaan jabatan itu kan ibaratnya kita punya kuasa yang lebih dibanding orang lain kan gimana kekuasaan yang kita punya itu bisa membawa banyak manfaat bagi orang lain keputusan yang kita ambil dan perkataan yang kita lakukan kita usapkan gitu itu sih kalau dari aku mungkin kita bisa dengar dari kakak-kakak yang lain dengan perspektif yang lain kali ya ya tentu betul sekali mungkin beda negara beda pandangan begitu ya mungkin di Swiss punya pandangan beda di Mesir punya pandangan beda karena mungkin ciblatnya beda begitu kita dengarkan begitu ya mungkin ada beda perspektif gimana kalau dari kak Laila nih dari perspektif Iran begitu apakah ada perbedaan begitu kalau masih masih muda kalau dari saya saya benar-benar sangat sepakat tentunya dengan apa yang kak Dinda katakan ya pasti itu itu secara logik memang seperti itu apalagi sekarang kita kalau dilihat dari Iran sendiri ya disini benar-benar saya gak ada tuh kayak disini kan kalau di Indonesia atau di dunia kan ada 30% minimal kayak gitu kan apa sih namanya kuota perempuan dalam segala aspek malah saya disini merasa equal disini lebih equal kalau di Iran banyak apa namanya perempuan-perempuan itu memang menduduki jabatan-jabatan apa namanya fungsional karena saya rasa di zaman yang equal ini gak seperti dulu banget kalau dulu makan sampai ada gerakan feminis saking saking apa sih namanya saking tidak setaranya gitu kan tapi kan sekarang mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwa sekarang dunia itu menuju kepada apa namanya kesetaraan begitu jadi sekarang ini sudah objektif artinya kita untuk mendapatkan satu posisi itu bukan kamu cewek atau cowok kamu pria atau perempuan kayak gitu sekarang lebih objektif nilai individu kita gitu sekarang ayo makanya para perempuan ini dunia sudah sudah seperti ini alhamdulillah kan sudah terbuka nih untuk kita kita udah ada apa namanya jalannya sekarang tinggal apa tinggal kita bersaing gitu sekarang kita bersaing dengan apa dengan si pendidikan itu kita naikkan values kita jangan mau nanti misalnya ah kamu nandungpang aja sama suami kayak gitu ah kamu nanti kalau misalnya suaminya kenapa-kenapa misalnya apa namanya jangan sampai gitu kan ya kalau misalnya lagi nggak apa-apa kita kan jadi nyaman diri kita bisa membantu suami kita misalnya gitu kan namanya juga kehidupan begitu artinya pendidikan ini sangat amat krusial dan tentunya seperti yang tadi Kak Dinda bilang pendidikan itu tidak hanya formal ya yang disini saya maksud informal juga dari mana bukan hanya yang kayak les-les kemudian organisasi informal dari keluarga dari ibu kalau saya sih rasanya dari ibu ya bener-bener pendidikan dari ibu saya bagaimana ibu saya sebagai wanita mencontohkan yang baik itu tuh bener-bener sangat terserak gitu ibu saya misalnya sangat optimis ya saya pun jadi wanita yang optimis ibu saya menjadi orang yang mendiri saya pun seperti itu oleh karena itu kita yang sebagai wanita nih yang sekarang yang sudah dicontohkan baik-baik dengan ibu-ibu kita gitu kan ya kita contohkan seperti itu juga kepada nanti anak-anak kita nantinya karena kan seperti yang apa namanya sudah terkenal bahwa kalau kita misalnya mendidik satu pria ya kita akan apa namanya gimana kalau misalnya kita mendidik satu anak laki-laki makanya kita akan apa namanya memenumbuhkan satu pria gitu tapi kalau misalnya kita mendidik satu gadis gitu kan kita akan membangun satu generasi gitu artinya ya apa sih namanya jadi ya kita sekarang sebagai wanita yang nanti insya Allah akan jadi karir juga kita bisa jadi ibu kita juga bisa jadi istri kita juga bisa gitu artinya pendidikan itu sangat-sangat penting baik itu maupun formal maupun informal itu sih menurutku oke nah ketika kita berbicara tentang pendidikan ya tentunya apakah dari baik itu dilakukan warga maupun pemerintah bahkan dilakukan pemerintah apakah menurut kakak-kakak disini begitu ya perempuan-perempuan yang sudah sudah menjadi pemimpin apakah mereka mendukung begitu kepemimpinan perempuan saat ini begitu bagaimana kalau dari kak Amalia sendiri oke dari ku sebenarnya kalau aku rasain sekarang sih ya ruang-ruang perempuan itu sebenarnya sudah dibuka gimana kita memposisikannya aja di tengah-tengah mereka di tengah-tengah rekan-rekan yang lawan jenis dan bermasyarakat gitu kan dan makanya kita harus bisa berani dan kita harus bisa membawa diri kita dari kecil kita sudah sekolah apa segala macam kita punya pendidikan dari rumah ada dari orang tua kita di luar ada guru-guru kita ada teman-teman kita dan itu menurutku sudah cukup sekali ketika kita bisa mengimplementasikannya kita mengerti bahwasannya kita sebagai manusia kan disuruh untuk bisa kita bisa memberikan disitu kan Allah sudah memberikan kalimat bahwasannya amru merintah dan mengerjakan kita harus bisa melihat ini secara luas dalam artian kita bisa menjadi holifa kita bisa menjadi siapa aja dan antara perempuan dan laki-laki itu harus bisa sama-sama dan melengkapi di posisinya mungkin kalau aku bilang ada pro-kontranya antara tentang kesetaraan itu ya dalam artian kita sebagai perempuan ya juga harus bisa menjaga diri gak boleh terlalu melihat itu sebagai kebebasan karena kalau kita terlalu bebas dan tidak seimbang itu akan membahayakan kita juga sebagai wanita mungkin itu sih jadi pendidikan dan segala macamnya itu menjadi faktor terpenting dan di Islam pun sebagai muslim kita diajarkan dari dulu wahyunya Nabi Muhammad itu kan ikro baca lah dan di pendidikan di sekolah kita diajarkan dari membaca dulu bisa membaca habis itu bisa menulis itu fundamental banget tapi kalau kitanya terlalu berbebas dan tidak melihat tetap ada hak-hak yang harus kita ambil dan harus dan kita tidak bisa over gitu over acting atau segala macam jadi tetap seimbang antara yang baik yang buruk yang tepat itu dari bagaimana kalau Kak Agni apakah lingkungan sudah mendukung untuk kepemimpinan keperempuan itu sendiri Kak Agni apalagi Kak Agni sekarang menjadi ketua pertama di Jerman tentunya pertama-tama pasti dari keluarga dukungan dari keluarga itu juga yang paling penting dan teman-teman sekitar apalagi di sini juga teman-teman sekitar mungkin jadi keluarga juga jadi keluarga di rumah di Indonesia dan keluarga di sini dengan dukungan mereka itu sudah sangat lebih dari cukup untuk seseorang bisa mengambil kesempatan dan kepercayaan diri untuk menjadi pemimpin tapi yang jelas kalau secara umum menurutku lingkungan sekarang juga memang sudah sangat supportif sangat mendukung apalagi kalau di Jerman ini memang orang-orang Jerman juga sangat mendukung kesetaraan ini ya maksudnya kesetaraan gender dalam arti semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama gitu jadi tidak ada diskriminasi dalam hal kalau misalnya kamu perempuan berarti kamu tidak bisa ABC gitu tapi kalau misalnya ada yang minta tolong ya pasti tetap dibantu juga gitu jadi emang kita ber hidup sebagai manusia aja yang selalu tolong menolong makhluk sosial yang punya kesempatan dan hak-hak yang sama gitu jadi kalau misalnya dari aku sih di Jerman ini apalagi pengalaman menjadi ketua KPI Jerman sampai sekarang ini dari bulan September aku merasa didukung sih dengan teman-teman dengan lingkungan dan juga mungkin perwakilan-perwakilan ini ya kantor perwakilan pemerintah di Jerman juga gitu ya KBRI KJRI dan kebetulan juga sekarang konsul jeneral kami di Hamburg di salah satu kota itu juga perempuan ada Ibu Renata Siagian beliau juga salah satu contoh yang sangat sangat baik ya untuk kami-kami semua gitu salah satu contoh yang wonderful gitu ya jadi karena beliau juga kemarin sempat cerita pengalaman beliau pada saat hari wanita sedunia kemarin kami bekerja sama dengan KJRI Hamburg dengan mereka dengan beliau ini untuk mengadakan talk show gitu tentang perempuan wanita dalam karir termasuk kepemimpinan gitu jadi kami bersyukur sekali sih kita harus bersyukur ya karena hidup di zaman ini dimana memang sudah banyak didukung sudah banyak ada perubahan dari mungkin yang zaman dulu yang terlalu lebih banyak patriarki dan hak-hak itu belum sama diberikan kepada laki-laki dan perempuan gitu wah menarik menarik banget Kak Agni tadi menarik banget juga nih ketika ada ngomong-ngomong terkait kesetaraan gender gitu ya kayak gimana sih kita tuh penting-pentingnya kita ya sebagai perempuan apalagi yang jiwa-jiwa pemimpinan sebenarnya udah ada nih tapi gimana cara memperjuangkannya gitu kan terkadang ada aja gitu hambatan-hambatan internal ataupun eksternal untuk itu gitu ya bagaimana sih pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender dalam menciptakan apa ya namanya ruang bagi kepemimpinan pelajar perempuan gitu Kak mungkin bisa dimulai dari dari Kak lah ilah dulu boleh oke halo aku udah buka udah ya tentunya kalau misalnya kita bagaimana cara kita memperjuangkan ya kan memperjuangkan kesetaraan gender nah sebenarnya kalau kita sebagai perempuan ya ya kita menurutku kita harus fokus terhadap diri kita sendiri seperti tadi kita teman-teman Kamilnya bilang segala permasalahan yang kita hadapi itu adalah bergantung pada diri kita sendiri ya kan bagaimana cara kita itu melihat permasalahan tersebut kemudian kita solve problem solving gitu kan dimana kemampuan kita untuk problem solving itulah yang juga di apa namanya dibutuhkan nih oleh komunitas dibutuhkan oleh masyarakat itulah jadi intinya kita harus selesai dulu sama diri kita sendiri perempuan ini jangan sampai kita gak selesai sama diri kita 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 bergejolak dengan emosi yang ada di dalam diri kita bagaimana kita mau ber apa namanya berkontribusi kepada masyarakat bersaing dengan para laki-laki yang notabene katanya gitu kan katanya itu tidak terlalu pakai perasaan gitu loh artinya artinya kita sebagai perempuan harus selesai dulu nih sama diri kita gitu kan untuk problem solving jangan terlalu bagaimana kita menekan emosi kita bagaimana kita selalu pakai logik kita kalau misalnya kita mau disandingkan nih dengan head to head dengan laki-laki menurut saya seperti itu gitu jadi ketika kita nanti kembali ke komunitas kita kembali ke masyarakat ya kita udah head to head tidak ada itu kita bilang bahwa apa namanya kita gak selesai sama diri kita sendiri gitu intinya kita selesai dulu sama diri kita sendiri kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri kita pendidikan udah dapet misalnya kan kemudian kita base base emosional kemudian base logicnya kita juga udah dapet secara apa namanya spiritual kita dapet dukungan orang tua keluarga udah dapet kita selesai sama diri kita sendiri kita menurut saya bahkan kita tidak perlu memperjuangkan itu gitu loh dengan sendirinya kita akan bersatu dengan komunitas dengan sendirinya secara alami kita akan berbaur kepada masyarakat itu tidak perlu ada yang namanya kita saingan gak ada yang namanya saingan menurut saya gitu sekarang kita udah equal gitu kita udah bukan jaman medieval area dulu ya kan begitu menurut saya sih seperti itu ya oke luar biasa banget Kak Layla jawabannya oke bisa kita bilang sebenarnya untuk kesempatan itu udah ada ya kayak gimana caranya kita as a woman sadar dan mengambil kesempatan itu menarik banget mungkin aku mau dengar perspektif dari Kak Dinda gimana kita tuh bisa mengambil ruang kepemimpinan bisa dilompor juangkan atau mungkin kita mengambil kesempatan seperti itu ini sejujurnya ini pertanyaannya yang cukup dalam ya menurut aku karena aku memaknainya sedikit kita flashback kalau misalnya ini kita hidup di jaman dulu ya sebelum merdeka gitu aku tuh lagi ngembangin kalau aku jadi Kartini aku akan bertindak seperti Kartini atau enggak ya gitu jadi pemaknaan yang aku ambil dari pertanyaan gimana kita memaknai kesetaraan gender dan kepemimpinan ini adalah coba kita sedikit flashback ya di jaman dahulu itu perjuangan R.A. Kartini untuk mengutamakan pendidikan sampai mendirikan sekolah sendiri terus selain itu juga mengutamakan kesetaraan gender mulai dari hak-hak wanita hak untuk bisa memilih pasangan yang bukan cuma dijodoh-jodohin doang terus hak untuk bisa mengutarakan kalau iya aku mau aku enggak suka aku mau milih yang ini itu hal-hal yang manusiawi banget dan itu sifatnya harusnya general kan ke seluruh rakyat Indonesia baik itu mau perempuan maupun laki-laki cuma pada saat itu belum dan ketika di flashback iya ya kalau aku di posisi jaman dahulu apakah aku yang akan menjadi R.A. Kartini atau aku justru yaudahlah ikut aja lah kemana air mengalir nah itu ketika di saat ini di sekarang ini memaknai perjuangan beliau yang sangat luar biasa berarti kuncinya itu apa persistensi kalau menurut aku ya persistensi gimana caranya kita bisa oke walaupun mau baku-baku hantam seperti apa di dunia dengan kesetaraan gender dan orang-orang yang menggaungkan iya emang harus seperti ini harus laki-laki tapi gimana caranya kita bisa persisten terhadap apa pertama prinsip kita kedua apa yang mau kita apa goals apa yang mau kita capai gitu at the end dan itu yang nanti pada akhirnya akan membuat orang-orang laki-laki terutama melihat kita oh ini orang emang bukan perempuan sembarang perempuan gitu emang dia ini perempuan yang punya pikiran yang maju emang punya kemauan yang kuat punya persistensi dan dia memperjuangkan itu gitu bukan yang cuman let it flow yaudahlah ikutlah gitu kan yaudahlah ikutlah gitu cuman ketika kita tahu goalsnya itu apa ya kita bisa memperjuangkan itu jadi gak ada tuh namanya yang kayak kok dia laki-laki doang yang bisa perempuan enggak jangan-jangan kita hanya sendiri yang gak tahu kita mau dibawa kemana sebenarnya gitu makanya dimulainya dari situ dulu gitu dari diri kita sendirinya dulu dan itulah pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil dari era karti ini gitu beliau itu berlaku seperti itu memperjuangkan pendidikan memperjuangkan hak-hak untuk keperempuanan karena beliau menghargai itu gitu dan emang harus diperjuangkan kalau enggak kita gak akan ada di masa seperti ini mungkin kita masih udah gak tahu di mana sekarang kan kalau tidak ada perjuangan sesuai itu dan semoga apapun nanti ya ketika di masa depan akan ada momen-momen seperti itu lagi kita adalah salah satu perempuan bukan salah satu tapi salah banyak perempuan yang ikut memperjuangkan itu jadi ada era kartini yang lebih banyak lagi gitu pada akhirnya nanti berlajar dari pengalaman yang sebelumnya itu sih kalau dari aku oke kak kalau ini bisa mengklaim dirinya sebagai kartini masa kini enggak kalau gitu kalau udah sampai saat ini udah bisa enggak begitu atau masih belum begitu kalau dari kakak sendiri ini menarik kayaknya ya kalau bahasa mengklaim itu mungkin orang lain ya yang memberikan klaim itu gitu kan cuman yang menjadi fokus aku gimana caranya kita ini bertindak yang benar dan kita melakukan bertindak yang benar dan kita melihat pengalaman orang lain itu adalah sebagai sebuah pembelajaran dan pada akhirnya orang yang akan mengakui itu kayaknya kamu cocok memang dijadikan kartini jadi bukan self-claim gitu ya jadi memang as long as kita melakukan hal-hal yang oke ini benar secara bukan menurut kita doang benar tapi emang secara jenis benar dan kita bertindak yang baik ya itu akan menjadi hal yang terpancar sendiri dalam diri kita gitu loh itu sih kalau dari aku menarik banget Kak Dinda keren-keren berarti emang sebenarnya ya ya kalau kita pikirin lagi ya RAKR di Timi itu udah membuka akses dan hak-hak sebenarnya bagaimana caranya kita memaksimalkan gitu kan memaksimalkan dengan baik akses-akses yang udah ada ini gitu kan mungkin kita nggak ada di PPI dunia ya kalau seandainya RAKR Tini dulu tidak seperti itu gitu dan konsisten juga gitu dan tahu goals-nya harus seperti apa dan sebagainya luar biasa oke mungkin aku mau dengar perspektif dari Kak Agia gimana nih Kak silahkan saya tadi ya oh iya kalau menurutku juga sama ya maksudnya tentang kita juga tetap harus melanjutkan perjuangan Ibu RAKR Tini dengan cara ya itu menjadi diri kita sendiri dan tetap melakukan yang baik sesuai yang kita tahu dari kebijaksanaan kita selama ini dan moral gitu ya ahlak tadi yang penting juga yang disebutkan menggabungkan dengan pendidikan dan kebijaksanaan dan tetap terus memperjuangkan jangan sampai juga yang kita yang kita nikmati sekarang itu nanti tidak bisa dinikmati lagi oleh generasi selanjutnya itu mungkin gak pernah terpikirkan gimana caranya gak mungkin lah gitu tapi ada masih ada sih kemungkinan itu jadi tetap di dunia ini kan tentang probabilitas masih ada probabilitas itu dan kita tetap harus melanjutkan perjulangan beliau dengan itu tadi ya melakukan yang kita rasa benar dan untuk klaim kayaknya kalau Kak Dinda ini emang udah kartini masak ini sih aku mau kasih aja dan tentunya untuk Kalia juga Kak Laila Kak Pika dan Kak Fatia kita semua berjuang lah ya untuk bisa membuat teman-teman anak-anak cucu kita nanti yang perempuan terutama juga tetap bisa menikmati privilege ini dan mungkin bahkan lebih gitu ya karena mungkin tidak semua tidak di semua tempat merasakan apa yang kita sudah rasakan juga gitu mungkin gak berpanjang-panjang itu aja mungkin mungkin mau ditambahin lagi sama kakak-kakak hebat yang lain oke luar biasa iya sisa satu lagi nih yang belum menyampaikan perspektifnya oleh Kak Lya silahkan Kak mode termika oke siap-siap kalau berbicara tentang menciptakan ruang bagi perempuan ataupun kesetaraan itu sama halnya kalau kita kayak membicarakan tentang harta dan tahta sama-sama pentingnya gitu kan sama-sama aktualnya terkadang kita bisa dibilang sebagai ratu dunia tapi kadang juga bisa kita dibilang sebagai racun dunia perempuan wanita tapi dari ku ya pasti jelas itu penting dan harus terus kita luaskan percakapan isu perempuan harus kita sering bahas bahkan bisa jadi laki-laki juga harus bisa kita ikutin gitu maksudnya gak cuma kita hanya di ruang kita aja nih kita udah perempuan semua laki-laki juga harus bisa ikut karena menurutku pribadi ini bukan soal membandingkan siapa yang dapat berapa siapa yang dapat persenannya berapa tapi ya ini concern yang memang perlu kita pahami dan mereka juga bisa memahami supaya perempuan mudah menjadi manusia kita kan manusia nah supaya bisa menjadi manusia yang merdeka bebas dari hambatan maupun pelecehan-pelecehan itu kali dariku ringkat tapi ini ya masuk banget stop stop banget nih stop banget aku jadi kayak bingung gitu kalau seandainya pertanyaan ini dilontarkan ke aku aku harus jawab apa ya luar biasa sih banyak banget insight yang aku dapat dari jawaban jawaban kakak sekali kan seperti itu seren banget ya Kak Fika ya jawabannya ini kita demodera sekaligus belajar juga nih sama para pemimpin jadi banyak wawasan jadi banyak wawasan gimana sih caranya jadi Kak Amalia gimana caranya jadi Kak Dinda gimana caranya jadi Kak Ania dan gimana jadi Kak Laila dan yang penting adalah bagaimana bagaimana kita menjadi Kak Tini masa kini versi kita Kak Afika versi kita memperjuangkan apa yang kiranya bisa kita perjuangkan jadi tadi balik lagi ke apa kata Kak Alginia menjadi diri sendiri seperti apa pasti masing-masing punya porsi masing-masing untuk memperjuangkan sesuatu untuk berdaya dan memberdayakan lingkungannya gitu oke wah menarik banget nih pengen banyak tanya lagi tapi ternyata kita udah nyampe ke pertanyaan terakhir ya Kak terakhir ya Kak ini apa sih kiranya pesan yang pesan inspiratif gitu yang kiranya Kak Kak sekalian mau sampaikan kepada audiens kita gitu ya para Kartini masa kini tentunya pastinya ini bakal banyak sebangkan sama para perempuan juga nih podcast ini barangkali nanti para Kartini masa kini ini menonton podcast ini dan mendengar pesan Kakak nah Kakak sekalian ini ingin menyampaikan apa nih untuk para Kartini masa kini seperti itu oke mungkin kita mulai dari Kak Agnia dulu silahkan oke terima kasih pesannya mungkin terakhir ambil kesempatan itu kalau misalnya teman-teman ingin menjadi pemimpin karena sebenarnya kita adalah sudah menjadi pemimpin diri sendiri dan kalau misalnya ada kesempatan untuk menjadi pemimpin ambillah kesempatan itu percaya diri tenang kamu gak sendirian karena ada kita semua gitu ya yang jelas teman-teman pasti akan dukung dan terus menjadi diri sendiri jangan pernah takut jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri gitu karena itu yang membuat kamu bisa memberikan sesuatu dari diri kamu untuk lingkungan dan semoga bisa menjadi manfaat juga untuk teman-teman yang lain kalau sudah memberi manfaat ke yang lain insyaallah pastinya nanti juga memberi manfaat untuk diri sendiri nanti pokoknya tidak akan menyesal kalau misalnya mencoba menjadi pemimpin itu hanya akan membuat kamu menjadi lebih baik lagi dan memperkaya pengalaman dan pastinya akan berguna di semua aspek kehidupan gitu ya di kerjaan mungkin di rumah di pertemanan dan lain-lainnya gitu ya mungkin we are rooting for you semangat dan ayo kita bareng-bareng jalan untuk masa depan yang lebih baik untuk kita semua oke luar biasa plus dulu ini hashtag women support women ya emang oke mungkin kalau dari kak Layla gimana nih kak pesan inspiratif untuk para kartini masa kini untuk para agensi ya terima kasih mungkin mungkin saya juga auto mengingatkan kepada diri sendiri juga ya teman-teman disana kalian itu amazing kalian itu amazing kalian itu cantik semua wanita itu cantik kita gak perlu ngerasa apa namanya aku tuh inferior dibandingkan sama yang lain itu enggak kalian itu amazing kalian punya kemampuan sendiri-sendiri gak perlu jadi wanita karir jadi ibu rumah tangga juga gak apa-apa gak perlu jadi orang kaya orang yang sederhana juga gak apa-apa jadi istri aja juga gak apa-apa kayak gitu intinya kita itu apa namanya amazing in our own way kita punya cara kita masing-masing kita ada sesuatu hal yang tadi kita bilang kita punya sesuatu yang kita mau perjuangkan jadi kita fokus terhadap itu apa yang mau kita perjuangkan kemudian kita cari solusinya apa yang bisa kita lakukan karena kita lakukan sebisa mungkin setotalitas mungkin kayak gitu dimana kamu gak sendirian kamu gak berjuang sendiri kita semua juga berjuang bersama-sama kayak gitu untuk untuk menjadikan dunia ini lebih baik dan lebih nyaman untuk kita tinggal kayak gitu don't forget to love yourself jangan juga apa sih namanya jangan juga kamu selalu kamu yang berkorban enggak jangan selalu kamu yang berkorban kayak gitu selalu komunikasikan apa yang kamu gak suka kamu harus komunikasikan kayak gitu don't forget apa sih namanya kamu tuh harus bisa bilang enggak kamu harus berdiri terhadap di atas kakimu sendiri kamu harus bisa dan berani bilang enggak kayak gitu dan kalau misalnya kamu ada sesuatu hal yang gak kamu suka speak up dari speak up itulah kita dilihat dari speak up itulah tentunya speak up-nya dengan ini ya dengan data tentu speak up-nya dengan ilmu pengetahuan dengan argumentasi yang jelas kamu speak up kalau memang kamu ngerasa benar kayak gitu dengan bisa speak up itulah rasa jiwa kepemimpinan rasa jiwa untuk bisa apa namanya oh gue oh gue bisa nih gue ada sesuatu hal yang mau gue perjuangin gue tahu apa yang gak gue suka gue tahu apa yang gue bisa gue bisa speak up nah disitulah si perempuan ini itu bisa menjadi pemimpin dan tetap harus love yourself don't forget you're not alone gak harus kamu harus kamu terus selalu yang kamu doang berjuang kamu punya teman kamu punya keluarga kamu itu bisa loh gak mau bantu aku aku lelah aku capek bisa tolong gak bantu aku itu pun bisa gitu loh gak harus kamu selalu berjuang sendiri kayak gitu kita semua bareng-bareng disini kita apa namanya jangan ngerasa sendiri ayo perempuan kita sekarang udah terbuka dunia kemudian kesempatan untuk kita udah terbuka gitu pendidikan banyak beasiswa banyak ayo orang yang gak mampu pun bisa sekarang udah banyak aku dulu juga sama gak mampu dan tapi sekarang kita bisa bareng-bareng kayak gitu banyak beasiswa PPE dunia siap untuk membantu dan apa namanya untuk membantu kamu untuk apa namanya membangun diri sendiri agar menjadi perempuan yang bisa memimpin dunia ini gitu ayo semangat kita semua bareng-bareng apa ya salam kartini gitu wah oke luar biasa kalau ini kalau kali ini hashtag self-love self-esteem gitu ya ada yang itu memang perlu banget sih kalau kita belum bisa mencintai diri kita gimana kita mau spread love kan ya gitu oke mungkin aku mau dengar perspektif dan juga pesan inspiratif dari Kak Dinda silahkan Kak Dinda oke kayaknya tadi tuh hampir digarap semua gitu ya sama Kak Layla gitu ini itu gak boleh sama ya Kak apa ya pertajam lagi gitu sebenarnya mungkin bukan cuma untuk perempuan tapi untuk menyeluruh gitu tapi as in kita lagi sekarang sama perempuan yang paling penting dari perempuan itu menurut aku know your why and know your goals gitu kalau tadi Kak Nia bilang ambil seluruh kesempatan oke ambil kesempatan tapi don't forget kalau kamu tuh harus tahu apa yang mau kamu tuju dari kesempatan yang mau kamu ambil itu jadi apa juga alasan yang menjadi alasan kuat kamu untuk mengambil kesempatan itu karena ketika udah mengambil kesempatan itu mungkin perjalanannya akan panjang dan kalau gak punya why yang kuat bisa runtuh gitu nantinya di tengah-tengah atau mungkin di awal juga udah runtuh gitu jadi always know your why and your goal kenapa itu akan menjadi pegangan nantinya dan persisten terhadap apa yang kamu ambil gitu lah persisten terhadap apa yang diperjuangkan dan beranilah untuk memperjuangkan itu gitu dan jangan pernah untuk apa ya dalam hidup ini kalau bisa dibilang kita gak tahu umur kita sampai kapan gitu kan coba jangan hidup untuk diri sendiri doang gitu coba gimana secara dengan tenaga yang kita punya kita bisa memberdayakan atau memberi manfaat untuk orang lain untuk perempuan lain atau untuk skala yang lebih besar lagi gitu mulai dari skala-skala PPI kita bisa membuahkan ide-ide apa gitu jadi jangan hanya hidup untuk diri sendiri tapi gimana caranya dengan tenaga kita kita bisa memberikan banyak hal untuk orang lain dan juga catatan untuk para pemimpin ya baik itu perempuan maupun laki-laki atau siapapun lah yang menjadi pemimpin baik itu diri kita juga jadi pemimpin diri sendiri gimana caranya apa yang kita putuskan apa yang kita jadikan apa ya keluarkan dari omongan kita itu sifatnya lebih sustainable gitu karena mungkin bukan cuma kita doang yang hidup sekarang tapi orang lain akan melanjutkan esafet kemimpinan anak kita akan nanti hidup mungkin akan hidup jauh lebih berapa tahun setelah kita dan jangan sampai semuanya itu kita salah gunakan tapi gimana caranya kita bisa berpikir panjang oh mungkin nanti ada orang lain yang lebih menggunakan ini gitu itu yang akan membuat kita lebih bijak dalam bersikap dan dalam apa ya dalam menjalani kehidupan gitu itu sih kalau dari aku jadi ada beberapa poin tadi yang menjadi highlight walaupun semua udah kayaknya udah dikerangkum dari yang membalailah ya tapi poin-poin beberapa yang aku mention tadi adalah yang menurut aku harus ditaramkan gitu lah dalam diri kita itu sih dari aku terima kasih wah luar biasa Kak Linda ini berarti self-improvement emang hashtag self-improvement harus kuat juga gitu know your goals itu memang penting banget vision ya vision kita tuh apa sih gitu jangan go into pulau aja gitu kan ya oke karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah jadi kita jangan mau ke tempat yang rendah kayak gitu kalau mau terbang terus meroket terus ya kayak gitu oke terakhir nih emang bisa air emang bisa air terbang enggak maksudnya jangan jadi air jangan jadi air jadi roket aja biar melambung terus oke terakhir nih kita dengar pesan-pesan inspiratif ya untuk para karti di masa kini yang mungkin nanti akan mendengar podcast kita nih gitu barangkali dengan mendengar pesan-pesan kalian nih ada satu orang atau dua orang pun yang terpantik ya untuk jadi ke RPP IDK selanjutnya mungkin gitu silahkan kalian bisa jadi bisa jadi oke aku tarik nafas dulu karena aku lagi memikirkan kata-kata apa lagi yang belum dikeluarkan ya dari tiga materi ini oke untukku untuk teman-teman dan semua rekan-rekan di luar sana dunia itu kan hanya kanvas ya dan kita perempuan jadi jadilah perempuan di posisi yang terhormat mulia dan sesuai dengan kodrat dan tabiatnya sebagai perempuan masa kini juga jangan lupa kita pasti harus berpendidikan sekarang kita udah ada di zaman internet of things mudah kebijakan peraturan juga banyak dibuat jadi kita tunggu apa lagi kita harus bisa berjalan dan berpikir ke berbagai arah karena kita itu sudah punya hak atas kehidupan maka kita berkewajiban juga untuk menghormati hidup itu kita sudah punya kebebasan untuk berpikir kita berkebebasan untuk berkeyakinan dan beragama maka kita juga harus mempunyai kewajiban untuk menghormati pemikiran orang lain dan juga agama orang lain untuk semuanya semoga kita bisa jadi manusia-manusia yang memanusiakan orang lain kita bisa bersaudara satu sama lain tanpa adanya cekcok dan hiruk tikuk hambatan dalam etnik di Indonesia itu aja sih dari ku terima kasih aku liat wah keren banget Kavika kali ini hashtag apa ya Kavika ya Kalia War PPI Dunia gak sih Kalia War PPI Dunia aja nih wah luar biasa banget ya bisa kita simpulkan sebenarnya pesan-pesan dari kakak apa ya Kalia dari Kak Nia Kak Dinda Kak Laila sebenarnya menjadi seorang kartini masa kini tuh ya lagi-lagi sebenarnya ada faktor internal dan juga eksternal bagaimana faktor eksternal itu sendiri dari pendidikan itu berpengaruh dari keluarga dukungan keluarga teman support system itu juga mempengaruhi kita bagaimana kita membangun self-confidence untuk itu untuk mencapai goals dan sebagainya tapi jangan lupakan juga bahwa apa ya walaupun di luar eksternalnya itu udah mendukung sudah oke gitu haknya udah oke akses-aksesnya udah ada nah kitanya nanti problem nah harus kita juga yang di dalam diri kita harus kita gunahi juga kayak gitu kan gimana kita bisa membangun self-confidence-nya self-esteem self-love bahwa kita nih cukup loh you are enough gitu dan kamu itu berarti kamu itu bisa bermakna dan kamu itu berdaya dan bisa memberdayakan dimanapun kalian berada dimanapun apa ya bidang ataupun apapun itu yang bisa kalian berdayakan gitu gak harus kamu harus kayak dia kamu harus kayak dia itu gak harus kayak gitu kan kalau emang kamu berdayanya dan bisa memberdayakannya di lingkungan edukasi misalnya di sekitar kuliah itu silahkan gitu kan maksimalkan potensinya kalaupun misalnya ada di lingkungan yang si B atau C nah itu silahkan dimaksimalkan juga potensinya disitu seperti itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk apa ya orang lain itu sih oh keren banget si podcast ini gimana Kak Fika kita minta pantun kali ya buat dari para kakak-kakak ini mungkin sebelum pantun ini deh sebelum pantun ini deh satu kata untuk Kartini masa kini begitu siapa ini yang mau mulai dulu satu kata aja nih untuk Kartini masa kini begitu siapa nih yang mau yang mau duluan deh oke boleh raisen boleh raisen yang sudah punya nih yang sudah punya ya boleh raisen apa ya nanti dikat ya dikat ya nanti itu dikat ya mikirnya dikat ya kalau tentu tidak nanti gimana gimana Kak Dinda satu kata loh ya satu kata kan satu kata kalau ada aku empowering lady empowering oke next next siapa lagi ini ini gak 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 dikat ya biar orang-orang juga pada ngerti ya ternyata ini ada ini perempuan-perempuan perempuan 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 negara yang memimpin juga butuh mikir gitu ya gak lalu keluar aku boleh deh Kak Malia Kak Malia gimana oh Kalia dulu Kalia dulu Kalia dulu Kalia Dari aku Kak Malia masa kini Kartini masa kini masa kini dua kata harus berbeda gak apa-apa deh khusus untuk koordinator dua kata gak apa-apa oke next Kak Layla boleh nisah ya ini apa ya belum belum dapat digeser belum belum dapat oke Aknia dulu deh karena aku harus satu kata inspire inspire deh inspire oke kalau mau dua kata inspire others Kak Aknia nanti ya kalau misal jadi koordinator amerik nanti saya kasih dua kata tahun depan jadi masih satu kata masih satu kata makanya jadi karena bukan koordinator makanya inspire aja kalau gitu silahkan inspire inform selanjutnya yaitu Kak Layla tunggu Kak satu kata Kak wanita apa tentang wanita ya wanita ya ini di masa kini begitu dua kata juga gak boleh gak belum jadi koordinator belum boleh bukan gak boleh gak boleh dua kata satu kata keserit loh dua kata aja ya boleh dua kata aja ya ya dua kata boleh ya ini koordinator ini aduh nanti aku jadi ini dong umum gini ipiran jadinya izin izin harus ini kalau aku sih tetap harus boleh boleh karena boleh boleh karena Kak Layla masa kini perempuan pertama juga Kak ini masa kini harus mengguncang dunia tiga gak sih itu tiga Kak mengguncang dunia itu berarti berarti periode depan harus untuk presiden ini mengguncang dunia oke Kak Matya gimana ini udah nih satu kata apakah kita tembak nih salah satu dari mereka buat pantun nih ayolah aku sih pengennya nembak moderator sih aku pengennya sih nembak moderator sih kalau di tembak-tembak gitu yaudah tapi kan kita skip aja juga kita skip aja juga daripada kita yang nge-pantun boleh-boleh biasanya satu deh Kak Dinda biasanya ini selalu punya banyak pantun Kak Dinda aku abis ujian jadi otakku udah nge-blues gitu oh gitu ya yaudah deh sebenarnya ini kita special request loh ini kita special request dari tadi kita ditanya-tanya mulu nih jadi sekarang iya iya bener-bener ini special request sebelum kita tutup hari ini ditetap dengan waktunya aku udah aku udah aku udah oke oke bismillah lucu ya nanti jangan lupa cakepnya ya jangan lupa cakepnya ya kan gue omel support nanti kita support dengan cakep pasti oke siap oke kita mulai ya si Hartini lagi sama si Hartono cakep Hartini masa kini be extraordinary you eh be extraordinary you gitu yeay ya udah ya udah kira banyak banget oke deh terakhir terakhir dari 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 aku nih minta kecapnya ya ya kecapnya dikasih mau seru banyak kecap bunga mawar bunga selasi cakep oke warnanya cerah tiada duanya wih cakep cakep oke cukup sekian dan beri-beri kasih semoga semoga podcast pada malam hari ini bermanfaat untuk semuanya begitu kirain cukup sekian juga di akhirnya mantap oke kak pati ya tidak terasa ya kita udah kalau udah dari briefing tadi kita udah hampir dua jam ini ya kita ngobrol-ngobrol sambil dengan player errornya tadi begitu ya mohon maaf ya kakak-kak semuanya sebelum kita tutup begitu ya kami ucapkan terima kasih khususnya kepada kak Siti Amalia kepada kak Dinda kepada kak Agniya Dewi dan kepada kak Laila begitu ya yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan sharing-sharing kepada kita semuanya yaitu untuk memperingati hari ini semoga apa yang disampaikan nanti menjadi apa ya wawasan untuk para penonton nantinya di Youtube jangan lupa nanti kita kabari kapan kita akan uploadnya begitu ya nanti dibikin story ya gak-gak-gak biar tambah begitu ya oke oke mungkin itu saja podcast pada malam hari ini teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan podcast-podcast kelembagaan selanjutnya oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa semuanya terima kasih Pasal Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax